Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Advan resmi meluncurkan tablet baru yang siap meramaikan pasar tablet murah di tanah air. Tablet dengan nama Advan VX Neo ini menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni dengan harga yang sangat terjangkau. Hanya dengan budget 1,6 jutaan, sobat sudah bisa meminang tablet ini. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, langkah baiknya simak dulu. 9 kelebihan dan kekurangan Advan VX Neo. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa bergembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, baterai awet seharian. Di sektor daya Advan VX Neo dibekali baterai jumbo berkapasitas 6200 mAh. Advan sendiri bahkan menyebutnya dengan superior all-day baterai yang menandakan bahwa ketahanannya bisa sampai seharian. Menurut pengujian benchmark Work Battery Life yang dilakukan Flash Gadget, tablet ini mendapatkan skor ketahanan baterai sampai 16 jam 20 menit. Skor ini sesuai dengan klaimnya yang bisa bertahan sampai seharian. Jadi bisa dibilang tablet ini cocok untuk menemani aktivitas harian, misalnya untuk multitasking, browsing, bahkan sampai memainkan beberapa game sekalipun. Kedua, mendukung jaringan 4G. Keunggulan lain yang dimiliki Advan VX Neo adalah adanya dukungan jaringan 4G, sehingga membuatnya mampu terkoneksi dengan internet dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentu sangat menarik, terutama buat sobat yang tidak memiliki akses Wi-Fi di rumah. Tablet ini tetap bisa terhubung ke internet menggunakan jaringan. Menariknya lagi, tablet ini memiliki 2 slot kartu SIM. Namun, jika sobat ingin menggunakan microSD, maka hanya 1 kartu SIM saja yang bisa digunakan. Ketiga, performa lumayan kencang. Di sektor performa Advan VX Neo ditenagai chipset Unisoc T606. Chipset ini tergolong cukup mumpuni untuk aktivitas kasual atau bermain beam ringan. Selain itu, chipset ini juga mempunyai kemampuan performa dan konektivitas yang cukup baik. Hal ini tidak lepas dari dukungan jaringan 4G yang sudah menggunakan CAT 7 LTE. Menurut pengujian benchmark-an tutus puluh dari channel Flash Gadget, tablet ini berhasil meraih skor sebesar 240 ribuan poin. Lalu saat diuji memainkan game Mobile Legends, tablet ini mampu menjalankannya dengan cukup mulus di setelan yang disesuaikan. Meski mampu menjalankan game dengan cukup lancar, masih ada beberapa masalah seperti lag atau frame drop. Hal ini memang sangat wajar, mengingat chipset yang digunakan memang tidak dirancang untuk memainkan game berat. Keempat, layar lega berkualitas. Sebagai sebuah tablet, Advan VX Neo memiliki ukuran layar yang luas yaitu 10,1 inci. Tidak hanya luas, Advan juga menyematkan kemampuan resolusi layar yang cukup baik untuk menemani aktivitas hiburan, mulai dari menonton sampai bermain game. Layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi HD 1280 x 800 piksel, meski bukan yang terbaik pengalaman yang didapatkan selama penggunaan sudah cukup oke. Kerapatan piksel yang dimiliki layarnya yaitu 150 ppi saja. Hal ini terbilang wajar, mengingat dimensi layarnya yang memang sangat besar. Tampilannya mungkin akan terasa kurang tajam, tapi bukan yang sampai tidak nyaman untuk dilihat. Untuk scrolling media sosial, layar tablet ini sudah dibekali refresh rate 60Hz. Sobat bisa melihat pergerakan animasi yang cukup mulus. Kelima, gunakan memori UFS. Salah satu hal menarik yang jarang ditemukan pada tablet harga Rp 1 jutaan adalah penggunaan memori UFS. Advan VX Neo sudah menggunakan storage jenis UFS. Memori jenis ini memiliki kemampuan baca dan tulis lebih baik dibandingkan EMMC. Dengan begitu, performa yang dihadirkan makin terasa mulus dan lancar. Keenam, speaker sudah stereo. Untuk menunjang aktivitas hiburan dan multimedia, Advan VX Neo sudah dibekali speaker stereo. Kualitasnya sudah cukup baik untuk kelas harganya, karena mampu mengeluarkan suara yang seimbang. Cocok untuk aktivitas seperti menonton atau bermain game. Kedalaman suaranya sangat terasa dan enak didengar. Membuat aktivitas jadi lebih seru. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Advan VX Neo juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa saja kaitu? Pertama, pengisian daya lama. Meskipun Advan VX Neo dibekali baterai berkapasitas jumbo, sayangnya tablet ini tidak dilengkapi dengan fitur fast charging. Tablet ini hanya didukung fitur pengisian daya 10W. Hal ini menjadikan proses pengisian dayanya lambat, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Solusinya sobat harus mengisi baterai di malam hari sebelum tidur, agar saat bangun di pagi hari, baterai tablet ini sudah terisi penuh. Kedua, kamera biasa saja. Di sektor fotografi, Advan VX Neo mengusung konfigurasi kamera yang terbilang biasa saja. Tablet ini hanya mengandalkan kamera belakang dengan resolusi 8MP. Hanya ada satu dukungan untuk kamera belakangnya ini, yaitu autofocus. Sedangkan kamera depannya menggunakan kamera selfie 5MP tanpa fitur autofocus. Yang disayangkan kamera depannya hanya mendukung perekaman video sampai 720p 30fps saja. Padahal kamera depannya ini akan lebih sering digunakan. Ketiga, kelengkapan sensor kurang. Kekurangan yang cukup krusial dari Advan VX Neo adalah kelengkapan sensornya. Salah satu sensor yang absen adalah gyroscope. Sensor ini memiliki beberapa fungsi yang cukup penting. Salah satunya adalah untuk bermain game seperti PUBG Mobile. Meski masih bisa dimainkan tanpa sensor gyroscope, pengalaman bermainnya tentu akan kurang nyaman. Sobat akan kesulitan saat ingin membidik lawan. Selain sensor gyroscope, tablet ini juga tidak memiliki sensor lain. Misalnya proximity, temperature, orientation, magnetic, dan sensor tekanan. Tablet ini hanya memiliki dua sensor saja yaitu akselerometer dan light sensor. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Advan VX Neo, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah tablet ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan saya Admin dari Kopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.